Welcome to our channel Kalian tahu kan kalau proklamator kemerdekaan bangsa kita Soekarno tidak cuma punya satu istri Nah tapi tahukah kalian ada berapa sih anak dari Soekarno dan istri-istrinya Mungkin kalian cuma tahu ibu Megawati dan Soeknawati atau guru Soekarno Putra ya Karena itu berikut ini kita akan kasih tahu kalian anak-anak dari Putra Sang Fajar ini Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Kartika Saridewi Soekarno Adakah yang pernah mendengar nama Kartika Saridewi Soekarno? Nah perempuan cantik ini ternyata adalah Putri Sang Proklamator Kemerdekaan Indonesia Soekarno dengan istrinya Dewi Soekarno Kalian tahu kan Dewi Soekarno itu yang mana? Itu loh perempuan Jepang yang dinikahi Bung Karno terus diganti namanya menjadi Ratna Saridewi Soekarno Perempuan yang bernama asli Naoko Nemoto yang lahir di Tokyo 6 Februari 1940 Nah tidak heran kalau wajah anaknya Kartika Saridewi Soekarno begitu jelita ya Nama lengkap Kartika Putri dari Soekarno dan Dewi Soekarno adalah Karina Kartika Saridewi Soekarno Kartika lahir di Tokyo Jepang 11 Maret 1967 Kabarnya Kartika ini dahulunya adalah wartawan televisi di Tokyo Ia pernah pindah ke Amerika Serikat Nah setelah pindah ke Amerika Serikat bersama ibunya Kartika dikabarkan melanjutkan karirnya di sebuah perusahaan biro iklan Nah pada tahun 1998 Putri Soekarno yang dibesarkan di Paris ini Membuka sebuah yayasan yang diberi nama Kartika Soekarno Foundation atau KSF Kabarnya yayasan tersebut bergerak di sektor pendidikan, kesejahteraan ibu anak, dan kebudayaan Rukmini Soekarno Putri Bung Besar yang satu ini juga bisa dibilang jarang terekspos dibanding saudara-saudaranya yang lain Seperti Megauti Soekarno Putri atau Soekmawati penggubah puisi tentang konde Namanya adalah Rukmini Soekarno, biasa juga dikenal dengan nama Rukmini Soekarno Klein Kabarnya putri kandung Presiden Soekarno ini dahulunya merupakan seorang penyanyi opera Ya begitulah Rukmini Soekarno pernah tinggal di Roma, ibu kota Italia pada tahun 1960-an Nah dari situlah ia bertemu dan akhirnya menikah dengan aktor film Amerika Serikat Franklin Letty Moore Klein Suaminya inilah yang pernah mengadakan konser untuk Rukmini Soekarno di Carnage Hall Ada kisah yang luar biasa nih terkait Putri Bung Karno yang satu ini Kabarnya pada akhir 1970-an Rukmini merupakan pemilik tunggal Frankenberg Import Export Ltd Kalian harus tahu ya kalau perusahaan ini terdaftar di Meksiko sebagai penyuplai perantara produk baja ke negara tersebut Hebatnya pada bulan Desember 1978 Petroleos Mexicanos atau Pamex Perusahaan minyak nasional Meksiko menerima tawaran dari perusahaan Rukmini untuk menyediakan 93.000 meter pipa ladang minyak baja Pada Maret 1979, Perintah Pembelian kepada Frankenberg Kansas berisi permintaan berbagai tipe dan kuantitas pipa yang dibayar Pamex senilai 5,2 juta USD Toto Suryawan Soekarno Putra Kalian tahu kan istri Soekarno yang bernama Kartini Manopo? Ya Kartini Manopo ini merupakan istri ke-8 Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia Kartini Manopo yang lahir pada 99 Maret 1931 ini dahulunya bekerja sebagai Pramugari Garuda Indonesia Uniknya Soekarno jatuh cinta pada Kartini melalui lukisan Basuki Abdullah di mana Pramugari Garuda ini adalah modelnya Nah buah cinta dari pasangan Soekarno dan Kartini Manopo adalah Toto Suryawan Soekarno Putra Kayaknya kalian masih awam ya kecuali mungkin orang di Sulawesi Utara nih Pasalnya Toto Suryawan ini juga berkecimpung di ranah politik dengan mencalonkan diri sebagai Bupati di Pilkada Sulawesi Utara Putra dari pernikahan Sirih Soekarno dan Kartini Manopo ini lahir di Jerman Saat itu kondisi politik di tanah air sedang tidak kondusif Ya Toto lahir di Nuremberg, Jerman 17 Agustus 1967 Saat Kartika Manopo hamil, Bung Karno memang menyuruh istrinya tersebut melahirkan di Jerman Bayu Soekarno Putra Kalian pernah dengar nama istri Presiden Soekarno Hartini kan? Inilah istri Presiden Soekarno yang tidak pernah diceraikan Pertemuan antara Hartini dan Soekarno bermula kalah sebuah agenda negara di Candi Prabanan, Jawa Tengah Saat itu Soekarno sedang kunjungan kerja Nah pernikahan antara Soekarno dan Hartini dihelat pada tahun 1953 Bung Karno ini wafat di pangkuan Hartini Buah cinta dari Soekarno dan Hartini ada dua anak Salah satunya adalah Bayu Soekarno Putra Dikabarkan kalau Bayu Soekarno Putra ini lahir pada tahun 1958 Sayangnya tidak banyak yang bisa dikabarkan dari Bayu Soekarno Putra ini Taufan Soekarno Putra Kalau tadi kita bahas Bayu Soekarno Putra sekarang kita bahas kakaknya Namanya adalah Taufan Soekarno Putra Taufan ini merupakan anak sulung dari pasangan Soekarno dengan Hartini Taufan Soekarno ini dikabarkan telah wafat sejak tahun 1986 Taufan wafat dengan penyakit kanker usus dan penyakit liver akut yang ia derita Semasa hidupnya diketahui Taufan sempat hidup di Amerika Serikat Ia memiliki seorang istri bernama Iryana Levana yang dinikahi pada tahun 1981 Mendiang Taufan Soekarno Putra wafat setelah bertolak dari Los Angeles Amerika Serikat Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet, Jakarta Siti Aisha Margaret Rose Apa kalian pernah mendengar istri Presiden Soekarno yang bernama Maharani? Katanya nama lengkap istri Bung Karno ini adalah Maharani Wisma Susana Siregar Katanya sih Maharani merupakan istri Bung Karno setelah ibu Fatmawati Maharani merupakan perempuan kelahiran Liverpool, Inggris Maharani merupakan anak dari rekan Bung Karno Jarak usia antara Maharani dengan Bung Karno saat menikah adalah 24 tahun Kabarnya Maharani Wisma Susana Siregar dinikahi Bung Karno pada tahun 1958 Menurut pengakuan Siti Aisha Margaret Rose, perempuan yang pernah menjadi Direktur Marketing Bank DKI Sejak tahun 1998 sampai 2002 ini juga lahir di Istana Kepresidenan Hanya saja berdasarkan kisah Siti Aisha Setelah ia lahir di Istana, ia dilarikan ke Rumah Sakit Bersalin Margaret di Cigitro Untuk perawatan Aisha juga mengisahkan kalau Soekarno dan ibunya Maharani Wisma Susana Siregar Beberapa kali kawin cerai Tapi yang pasti menurut Aisha Bung Karno sempat menikah dengan Maharani Dan Siti Aisha Margaret Rose kabarnya merupakan buah cinta mereka katanya GRM Hanif Suryo Saputro Katanya sih yang satu ini juga mengaku-ngaku saja sebagai salah satu keturunan Bung Karno Namanya adalah GRM Hanif Suryo Saputro Kalau dilihat-lihat dendanannya mirip Bung Karno sih Bahkan nih katanya gaya bicaranya ikut juga diadaptasi oleh GRM Hanif Suryo Saputro ini Kabarnya juga pria kelahiran Yogyakarta 1955 ini selalu membawa tokat komando Berupa sebatang kayu bulat mengkilap berukuran setengah meter Yang ujungnya dilapisi logam mirip emas berkilauan lengkap dengan lambang Garuda Nah berdasarkan pengakuan GRM Hanif Katanya-katanya dia adalah putra biologis Bung Karno Hanif mengaku dilahirkan dari rahim seorang wanita bernama Gusti Raden Ayu Dewi Perwita Maharani alias Dewi Kunti Nah itulah tadi sembelah anak Bung Karno dan yang mengaku anak Bung Karno Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!